Intro Kompetisi kendaraan hemat energi atau Shell Eco Marathon di sirkuit Mandalika telah usai Tim mahasiswa Indonesia tampil mendominasi di ajang balap kendaraan ramai energi Shell Eco Marathon 2022 di sirkuit Mandalika Sabtu 15 Oktober 2022 Para mahasiswa Indonesia berhasil meraih penghargaan terbanyak dari dua kategori lomba yakni prototipe dan urban konsep dalam Shell Eco Marathon 2022 Norman Coach Global General Manager Shell Eco Marathon mengatakan para mahasiswa Indonesia dan delapan negara peserta lainnya telah bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan solusi energi yang berkelanjutan dan lebih bersih untuk mengatasi tantangan energi yang dihadapi saat ini Apati Elang Perkasa Tim 2 dari Universitas Brawijaya berhasil meraih jarak tempuh 361,2 km per meter kubik dalam kategori sel bahan bakar hidrogen Untuk urban konsep rekor jarak tempuh terbaik untuk kategori mesin pembakaran dalam atau Internal Combustion Engine ICE adalah 544,2 km per liter yang dicapai oleh Garuda UNY Eco Team dari Universitas Negeri Yogyakarta Setelah agenda Shell Eco Marathon 2022 di sirkuit Mandalika, agenda selanjutnya yang akan diadakan di sirkuit Mandalika yaitu World Superbike atau WSBK Mandalika pada pertengahan bulan November 2022 Gelaran WSBK Indonesia 2022 diprediksi bakal pecah rekor jumlah penonton di sirkuit Mandalika Hal ini diungkapkan oleh Corporate Secretary Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Joko Santoso Joko mengungkapkan event WSBK Indonesia 2022 tanggal 11 sampai dengan 13 November 2022 nanti Mata dunia akan menuju ke sirkuit Mandalika dengan segala macam dinamika Event WSBK Indonesia 2022 yang kedua kali diselenggarakan di sirkuit Mandalika Diprediksi menyedot penonton lebih banyak dari sebelumnya Targetnya adalah di atas 50 ribu penonton untuk memecahkan rekor penonton WSBK Ucap Joko Santoso dalam laporan MGPA tentang kinerja progres event WSBK Mandalika 2022 Kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomik Kreatif Sandiaga Uno via Zoom Meeting 10 Oktober 2022 Prediksi ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang mulai meredah Yang membuat tidak banyak pembatasan sosial Sehingga penonton bisa lebih banyak penonton langsung ke sirkuit Mandalika Sebelum menggelar WSBK, sirkuit Mandalika sudah lebih dulu berbenah Ada beberapa perbaikan yang dilakukan guna menunjang jalannya balapan Perbaikan trek itu sudah berlangsung sejak 20 Agustus 2022 Dimulai dengan pembongkaran area gravel bed di tikungan 10, 11, dan 12 Pasalnya untuk pelebaran runoff area gravel harus lebih dulu dibersihkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!